Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah sahabat kisah karumah wali yang berbahagia Dimanapun kalian semua berada Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan Dan lindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kisah ini berjudul Abah Anom bimbing Buya Hamkah saat detik-detik wafatnya Siapa menyangka bahwa ketua MUI pertama ini Pernah berbaiat atau mengambil talqin zikir kepada Abah Anom Mursyid tarekat Qodiriyah Naksabandiyah Suryalaya Sebab awal Buya Hamkah masuk TKN adalah ketika pulang dari Mekah Kemudian ia datang ke pondok pesantren Suryalaya Yang menurut penjelasannya mendapat petunjuk baginda Nabi Muhammad SAW Dalam petunjuk itu ia diminta agar menjumpai seorang hamba Allah yang ikhlas Ketika di Suryalaya didapatinya seorang Mursyid yang sangat bersahaja Tidak berjubah, tidak bersurban, dan tidak berjenggot Sebagaimana yang ada umumnya Demikian juga para santrinya yang sederhana Ada cerita menarik mengenai pesan Abah Anom kepada Hamkah Ceritanya setelah berada di Suryalaya untuk beberapa waktu Sampailah masa perpisahan Dan ketika Buya Hamkah hendak berpamitan pulang Pangersa Abah memeluknya dan berkata Ucapan jutaan terima kasih atas banyaknya ilmu yang telah dicurahkan Tetapi Abah mohon agar Buya mau mengatakan kepada Abah Bagaimana mengamalkan semuanya Ilmu yang disampaikan oleh Buya Abah sendiri juga tidak mampu Apalagi para santri mohon ditunjuki Demikian kurang lebih kata Pangersa Abah Ketika itu juga Buya Hamkah tersadar Sehingga dia menangis terisak-isak dan berlutut di hadapan Pangersa Abah Buya sadar ilmu yang banyak tidaklah berguna Bila tidak diamalkan Kemudian Buya malah minta ditunjukkan sebaik-baik amalan Sehingga akhirnya ditalkinkan kalimat yang agung La ilaha illallah Ketika Buya Hamkah berkunjung ke Singapura pada tahun 1981 Ceramah di Masjid Muhajirin Masih teringat jelas kata-katanya dan penjelasannya Yang menunjukkan beliau sudah berbayat kepada Abah Anom Dalam ceramahnya itu beliau berkata Dalam berzikir kepada Allah ada kaifiatnya Kemana dipalingkan kepalanya Dari bawah dahulu kemudian ke atas Lalu ke kanan dan kemudian ke kiri Bukan sembarangan menggeleng ketika lafaz nafi Meng-iyah ketika lafaz isbat Masih dari pembahasan yang sama Mantan ketua umum Fatayat NU yaitu Sri Mulyati menuturkan Buya Hamkah sendiri pernah berujar di pesantren Suryalaya Tasikmalaya Bahwa dirinya bukanlah Hamkah tetapi hampa Katanya lagi saya tahu sejarahnya Saya tahu tokoh-tokohnya Tetapi saya tidak termasuk di dalamnya Karena itu saya mau masuk Akhirnya ia masuk Tekien Karena mungkin haus spiritual Buya Hamkah berkata Di antara mahluk dan kholik itu Ada perjalanan yang harus kita tempuh Inilah yang kita katakan Torikoh Selanjutnya Sebelum akhir hayat Buya Hamkah sempat berkunjung secara khusus Kepada Pangersa Abah Maka Seminggu sebelum masa itu tiba Pangersa telah memberikan pesan Sebelum Buya pulang ke rumah Yaitu Untuk menyelesaikan segera Urusan wasiat kepada keluarga Dan kemudian Agar memfokuskan pada Tawajuh Dengan sepenuh hati Agar baik dan mulia Di saat kembali kepadanya Bahkan Pangersa Abah Menyatakan Bahwa masa itu terjadi Setelah sholat jumat Subhanallah Benar saja Tepat setelah sholat jumat Buya Hamkah Kembali ke rahmatullah Dengan akhir kalamnya Yaitu Kalimat ikhlas La ilaha illallah Terdapat keganjilan Dimana Jari telunjuk kanan Masih bergerak-gerak Sedang berzikir Khofi Sementara dokter Telah menginformasikan Kematiannya Ketika dilaporkan Kepada Pangersa Abah Abah kemudian memberi pesan Yang dibawa seorang wakil Wakil Pangersa Abah tersebut Setelah sampai di tempat Jenazah Buya Hamkah Mengatakan Sudah-sudah Ruhmu sudah kembali Dan jasadmu harus tenang Jangan mencari adat Maka Berhentilah jari itu Dari mengikuti gerakan zikir Sungguh merupakan Kematian yang sangat indah Dari sini Kita dapat Ngambil pelajaran Yang sangat berharga Bahwa Hubungan antara murid Dan guru Tak akan terikat Kecuali adanya hubungan Batin Di antara mereka Orang yang mempunyai Banyak ilmu Namun Tak diamalkan Sama saja Dia tak memiliki Apa-apa Karena ilmu Tanpa diamal Ibarat pohon Yang tak berbuah Ilmu tanpa amal Adalah gila Dan amal tanpa ilmu Adalah sia-sia Oleh karenanya Salah satu cara Untuk mengamalkan ilmu kita Adalah Dengan mengikuti Torikot Sebab Ini sebagai bukti Pengaplikasian Atas ilmu-ilmu Yang telah kita miliki Yang mana Di dalam Torikot itu Senantiasa Menekankan Kedekatan Hubungan Antara hamba Dengan Tuhannya Demikian Kisah Abah Anum Bimbing Buya Hamkah Saat detik-detik Wafatnya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax